Intro Diketahui kegagalan pemain Tinas Indonesia U22 dalam memanfaatkan peluang harus dibayar mahal dengan kekalahan dari Lebanon pada lagu dicoba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Jumat 14 April malam WIB Usir bermain imbang tanpa gol di bapak pertama Indonesia berhasil unggul lebih dahulu pada menit ke-84 berkat gol bunuh diri dari back Lebanon, Ali Alrida Ismail Tertinggal 1 gol justru membuat motivasi Lebanon meningkat Sekuat pelatih Miguel mampu memanfaatkan celah untuk mencetak 2 gol balasan di menit-menit terakhir Gol balasan Lebanon tersita pada menit ke-90 lewat aksi Mohamed Mahdi Sabah Mohamed Nasar jadi pahlawan kemenangan tim tamu berkat sepakan jarak dekat di injury time, tepatnya di menit ke-96 Secara keseluruhan Indonesia sebenarnya mendominasi permainan Sejumlah peluang pun berhasil tersipta Namun tak ada satupun yang mampu ditulaskan dengan baik oleh pemain Indonesia Pada menit ke-8 misalnya Tinas Indonesia U-22 menembakkan peluang emas lewat gelandang M. Taufani Namun sepakan Taufani masih melambung di atas Mister Gawang Usia meneruskan umat silang dan mendatar dari Rizky Rido Pada menit ke-25 Indonesia melancarkan serangan secara pelahan Hingga menenggati kotak penalti Lebanon yang diakhiri tembakan Jim Kelly dari dalam kotak Sayangnya tembakan kaki kanan Jim Kelly Masih dapat dihentikan penjaga gawang Lebanon Rami Mejali Di awal bapak pertama Indonesia juga sepunya sederet berluang emas Yang terbuang Dua diantaranya terjadi melalui aksi Ramadan Sananta Intinya dari hasil lawan Lebanon Penyelesaian akhir jadi masalah kuasial bagi Tinas Indonesia Namun kekalahan ini bisa jadi bahan evaluasi Bagus untuk membenahi Kekurangan Tinas Indonesia U-22 Jelang tampil di SEA Games 2023 Terima kasih telah menonton